Untuk mendorong industri kecil dan menengah, untuk bisa inovatif serta mampu menjawab tantangan global, sebuah pameran bertajuk Gebiar IKMA 2022 digelar di Jakarta. Dalam pameran yang digelar selama 3 hari hingga 11 Desember, di hari pertamanya digelar acara penganugerahan bidang industri kecil dan menengah yang diikuti oleh 80 peserta dari berbagai sektor industri. Ajang pameran ini merupakan komitmen dan langkah nyata. Direkturat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin dalam mendorong pelaku industri kecil dan menengah yang inovatif untuk meraih peluang baru yang akan hadir seiring pesatnya perkembangan pasar serta memberikan energi baru kepada industri kecil menengah untuk selalu menjaga dan meningkatkan konsistensi dalam menghasilkan produk dalam negeri sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika global. Tidak kalah pentingnya untuk kita karena kita punya penduduk yang besar selain memang target ekspor. Nah kalau untuk berbasis kerajinan kita juga sudah punya ininya punya apa namanya roti